Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Rasatnan. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Rasatnan. Kali ini gue akan membahas soal Bapak Ferry Paulus yang akhirnya ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru yang baru. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT LIB yang digelar di Jakarta pada Selasa tanggal 15 November 2022. Ya kemarin akhirnya sudah diresmikan Bapak Ferry Paulus menjabat Direktur Utama, namun memang ada beberapa hal yang menjadi catatan ketika dia menjadi Direktur Utama PT LIB. Jadi yang pertama adalah, gue ingin bahas dulu, Ferry Paulus disini mengungkapkan bahwa dia bersedia untuk menjadi Direktur PT LIB hanya selama sekitar 2-3 bulan. Jadi dia ingin mengawal masa transformasi ini dari PT LIB ini untuk bisa menuju ke kompetisi kembali, untuk digulirkan. Kalau misalkan itu tidak disetujui, katanya dia tidak ingin menjabat posisi Dirut gitu. Jadi akhirnya memang Pak Ferry Paulus terpilih secara aklamasi dalam RUPS tersebut. Oh iya, gue pengen ngasih tau satu hal gitu. Mungkin teman-teman masih ada yang belum tau ya gitu. RUPS PT LIB itu siapa aja sih gitu. Jadi rapat umum pemegang saham PT LIB itu adalah para pemegang sahamnya, yaitu 18 klub Liga 1 plus 1 PSSI yang memiliki hak golden share, 1%. Jadi disitu yang berkuasa memang mayoritas adalah klub-klub dari Liga 1 gitu yang memiliki saham di PT LIB gitu. Jadi mereka yang menunjuk Pak Ferry Paulus, jadi perwakilan dari seluruh klub peserta Liga 1 musim ini yang menunjuk Pak Ferry Paulus sebagai Dirut. Ya, dari situ memang ada banyak langkah-langkah ya gitu yang ingin coba dilakukan oleh Pak Ferry Paulus dalam mengawal transformasi ini gitu. Yang pertama adalah dia ingin menghindari konflik of interest gitu, yang pertama. Jadi kan kita tau ya, sekarang dia posisinya itu sebagai Direktur Olaraga Persija tadinya. Kemudian setelah ditunjuk menjadi PT LIB, dia mundur dari posisi jabatan itu. Tapi, tapi nih, dia pun mengungkapkan tetap menjadi pemegang saham Persija. Karena dia berpikir alasannya gitu. Kalau pemegang saham itu kan tidak diranah operasional gitu. Sedangkan kalau Direktur Olaraga, itu ranahnya operasional. Jadi ya akan berbenturan dengan konflik of interest tadi gitu. Nah, itu yang menjadi alasan dari Pak Ferry Paulus, tetap menjadi pemegang saham dari Persija Jakarta. Oke, terlepas dari itu gue juga mencoba mengulik lagi ke belakang ya. Kenapa sih kok Pak Ferry yang ditunjuk gitu, di dalam situasi yang cukup berat seperti ini gitu. Gue sih melihat gini, Pak Ferry itu kan orang lama ya di sepak bola Indonesia gitu. Dia pernah menjadi anggota EXKO di era Nurdin Halid. Kemudian pernah menjadi Ketua Umum Persija Jakarta gitu. Yang mana dia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persija Jakarta itu adalah di saat Persija sedang morat marit. Lekon itu dia menggantikan Tony Tobias gitu. Kemudian Persija itu kan masa-masa kelamnya adalah saat terjadi dualisme. Kemudian itu pada periode 2012 sampai 2015 lah. Itu masa-masa kelam Persija yang bisa gue bilang ya gitu. Karena di situ ada banyak masalah banget di internal tim. Terutama kemudian ada kasus tunggakan gaji pemain gitu. Waktu itu sampai 4 bulanan lah, kalau gue nggak salah 4 bulan sampai 5 bulanan gitu. Ada banyak pemain yang ditunggak gajinya. Jadi jelang musim baru Persija lunasin. Terus habis itu musim berikutnya nunggak lagi jelang musim berapa bulan, jelang musim baru Persija lunasin gitu. Karena memang kalau belum dilunasin tunggakan gaji, tidak bisa ikut kompetisi. Itulah waktu itu perjanjiannya. Yaitu biasanya diakalin oleh PT LIB sendiri dari duit subsidi nih di bond duluan gitu. Dibayar di depan, jadi akhirnya Persija bisa bayarin gaji pemain. Atau sistemnya waktu itu dicicil waktu itu sama Persija Jakarta. Jadi 2012 sampai 2015 itu seingat gue itu adalah masa-masa kelam dari Persija Jakarta. Salah satu periode terkelam lah dari Persija Jakarta. Karena klub besar, tapi kesulitan sponsor dan nunggak gaji pemain. Sehingga cukup banyak waktu itu pada proyek tersebut pemain bintang gitu pada cabut ya ke klub lain. Termasuk BP waktu itu ke Pelita Bandung Raya kalau teman-teman ingat. Kemudian ada Ramdhani ke Sriwijaya FC lah. Itu beberapa pemain yang akhirnya memilih cabut ya gitu. Dari Persija sementara dan tapi akhirnya ujungnya balik lagi ke Persija. Jadi dengan pengalamannya itu yang gue rasa klub-klub ini melihat Pak Ferry Polus sudah punya pengalaman gitu. Bagaimana mengelola sebuah situasi krisis hingga akhirnya menuju transformasi untuk menjadi lebih baik gitu. Karena kan Persija setelah mengalami masa krisis itu akhirnya berbenah, punya manajemen baru, investornya jadi lebih kuat. Dan akhirnya kita tahu sekarang Persija dalam beberapa tahun terakhir berada di track-nya mereka. Memang berada di posisinya mereka ya sebagai salah satu klub besar, salah satu klub papan atas di Indonesia. Dan yang gue pengen lanjut lagi adalah disini terkait dengan visinya dari Pak Ferry Polus. Mau dibawa kemana sih PT LIB ini dalam 3 bulan ke depan. Jadi yang pertama adalah mungkin dia ingin mencoba membantu agar kompetisi ini bisa bergulir lagi secepatnya gitu. Karena yang gue tangkap dari press conference kemarin bahwa klub-klub berharap PT LIB ingin ataupun merencanakan untuk kompetisi bisa digulirkan kembali pada 2 Desember paling nggak. 2 Desember 2022. Jadi dari situ bisa dilihat ataupun sudah disusun ya skemanya gitu. Kalau dari secara jadwal maka kompetisi bisa selesai pada 16 April 2023 gitu. Jadi sebelum Piala Dunia U20 2023 digelar jadi kompetisi sudah selesai gitu. Yang dilihat adalah disini bagaimana PT LIB harus bisa berputar otak ya. Di tengah kompetisi yang sekarang masih vakum kemudian nanti jalan diharapkan bisa mendapatkan revenue yang cukup lumayan gitu. Nah salah satu ininya juga adalah ini adalah tantangan berat ya. Karena pastinya akan ada trust issue lagi dari sponsor gitu untuk meyakinkan lagi para pihak sponsor. Ketika kompetisi ini jalan tidak akan berhenti lagi gitu. Nah ini yang menjadi tugas berat bagi Pak Ferry Paulus selaku dirut saat ini gitu. Untuk bisa meyakinkan para sponsor itu gitu. Jadi dari situ diharapkan bisa terjadi sustainable keuangan lah. Sustainable financial dari PT LIB untuk bisa mensubsidi lagi ke klub-klub Liga 1 gitu. Selain itu ya pastinya Liga 2 juga diharapkan bisa bergulir kembali. Yang kalau gue rasa pastinya waktunya akan berdekatan ya gitu. Jadi ketika Liga 1 mulai 2 Desember mungkin 2 minggu atau seminggu ke depannya Liga 2 bergulir lagi gitu. Ya itu sih yang coba dilihat ataupun diformulasikan oleh PT LIB sekarang gitu kalau menurut gue. Yang pasti saat ini kompetisi juga pengen diterapkan tetap home MUA ya. Tapi itu nanti tergantung sih kalau gue lihat dari negosiasi antara PT LIB, PSSI gitu. Kepada pihak-pihak terkait termasuk kepolisian ya. Kemudian ya pihak-pihak lain lah yang berwenang terkait hal ini. Karena ya kita tahu lah kasus kemarin kanjurhan memang sangat pemukul kita gitu. Tapi kita harapkan ada pembenaran, ada perbaikan. Kalaupun ya pasti ada alternatif ya dari tim-tim. Kalaupun tidak menjadi home and away, gue ngeliatnya ya pasti disentralisasi lagi venue-nya. Seperti waktu itu di Bali atau mungkin ada beberapa kota yang ditunjuk gitu. Jadi tidak hanya di satu venue seperti di Bali waktu itu, di satu kota lah maksud gue di Bali kemarin. Tapi ada beberapa venue yang mungkin akan ditunjuk untuk bisa menyelenggarakan kompetisi ini gitu. Ya itu yang gue lihat, dari sini gue berharap memang ya salah satu yang berharap ya gue ya gitu. Kompetisi bisa bergulir kembali secepatnya. Karena itu adalah denyut nadi dari sepak bola Indonesia. Ya gue juga berharap ya tetap ya kita jangan melupakan juga kasus tragedikan kanjurhan. Tetap harus diusut mentas gitu. Ya tetap harus ada pengadilannya yang sadil-adilnya bagi orang-orang yang memang bertanggung jawab terhadap tragedi tersebut. Oke, mungkin itu dulu pembahasan dari gue kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua. Sampai jumpa lagi di konten-konten gue berikutnya.